Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang baik ini kita juga mau belajar sesuatu. Boleh dijelaskan dulu Pak Ustadz, sebenarnya apa definisi warisan secara prinsip syariah? Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu waris ya, memang waris ini berkaitan dengan ilmu fikih. Hukum kewarisan ini sering disebut dengan istilah ilmu faraid. Yang mana kata faraid ini adalah jama' dari faridah. Yang bermakna sesuatu yang wajib atau yang harus ditentukan. Yang mana menurut para istilah, merupakan sebuah ilmu tentang metode pembagian harta warisan. Sedangkan kalau kita membahas secara rinci tentang waris ini, Yang lebih spesifik lagi adalah berpindahnya ke pemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang ma'id Kepada para ahli warisnya yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, hukum waris ini pun menentukan siapa saja yang akan mendapatkan harta tersebut Atau ahli warisnya, dan berapa jumlah bagiannya hingga jenis hartanya. Nah semua itu dirinci. Jadi memang ilmu waris ini sangat penting. Karena Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran Berapa jumlah yang akan diberikan. Dan Allah sendiri yang menentukan setengah, sepertiga, sepertelapan, dan lain sebagainya. Yang Allah sendiri yang menentukan. Dan Allah sangat memberikan kita, apa namanya, Kalau kita menentang, yang namanya hukum balasannya adalah neraka jahannam. Dan kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau apa? Kalau kita menentang hukum waris. Oleh karena itu, hukum waris ini jangan sampai dipersalahgunakan oleh kita. Dan juga hukum waris ini kalau kita salah, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Dan mungkin hubungan kekeluargaan kita pun akan nusak, berantakan seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya hukum waris memang harus benar-benar sesuai dengan syariat Allah SWT. Karena Allah sendiri yang banyak menjelaskan. Oke, jadi hukum waris adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari dan juga diterapkan. Bagaimana pembagian waris antara anak perempuan dan juga anak laki-laki, Pak Ustadz? Ya, kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut para ulama ilmu fara'id. Itu untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kata Allah, Allah mengulang sebanyak dua kali. Untuk laki-laki itu akan mendapatkan dua pembagian daripada anak perempuan. Jadi, anak laki-laki ini satu banding dua. Mendapatkan dua bagian anak perempuan. Artinya, anak laki-laki ini lebih banyak. Karena apa? Siapa yang menentukan? Allah SWT sendiri yang menentukan. Bukan dari siapa-siapa. Untuk anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Seperti itu. Nah, nanti kita juga ingin tahu ya, Pak Ustadz, tolong dibantu untuk pencerahannya. Misalnya, ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua adalah 100 juta. Memiliki empat anak laki-laki, satu anak perempuan. Jadi, anaknya ada lima. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Tapi, jangan dijawab terlebih dahulu, Pak Ustadz. Karena nanti penjelasannya boleh disampaikan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Ya, Saudara. Kompas Bisnis Kembali untuk Anda, Saudara. Tadi, kita sudah berbincang tentang prinsip membagi warisan harta dalam prinsip syariah. Dan masih bersama dengan kita saat ini, Pak Ustadz Farhan Faris. Pak Ustadz, tadi Anda menyebutkan bahwa warisan untuk anak laki-laki adalah 2 banding 1 untuk anak perempuan. Nah, bagaimana nih kalau kita bikin simulasinya, ada 100 juta yang ditinggalkan oleh orang tua dan memiliki empat anak laki-laki dan satu anak perempuan. Itu pembagiannya akan seperti apa, Pak Ustadz? Ya, kalau pembagian 2 banding 1 banding 2 ya antara anak laki-laki dan perempuan. Misalkan, seorang tua yang meninggal dunia memiliki lima orang anak ya artinya. Empat orang anak laki-laki dan satu anak perempuan. Maka, pembagiannya seperti yang ditentukan dalam Al-Quran, anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Jadi, setiap anak laki-laki, kalau kita kalkulasikan dari yang 100 juta tersebut, maka setiap anak laki-laki akan mendapatkan kurang lebih 22.222.000. Ya, seperti itu. Dan itu semuanya anak laki-laki. Dan anak perempuannya ya kurang lebih, kalau 100 juta berarti kan 11 juta ya. 11 juta 111 ribu sekian, seperti itu. Agar semuanya 100 juta itu terbagikan semuanya. Yang terpenting sesuai dengan syariat Al-Quran, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Oke, Pak Ustadz, kalau itu kan sesuai prinsip syariah ya, sesuai dengan Al-Quran. Kalau satu keluarga ini, saudara bersepakat untuk membagi rata, apakah diperbolehkan dan apa hukum ya, Pak Ustadz? Ya, memang kalau kita berbicara sesuai yang di dalam Al-Quran, di hadis Nabi SAW, dan sesuai ulama ilmu fara'id yang menentukan bahwa pembagian ahli waris itu, untuk anak laki-laki ini akan mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ini sesuai Al-Quran. Tapi ada pertanyaan, bagaimana kalau dibagi rata? Bagaimana hukumnya? Nah, ya seperti itu kan? Nah, jadi pembagian rata ini ada namanya dalam kategori suluh, yaitu damai. Dan ini termasuk dengan syariat juga. Tapi apa? Tapi ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dilalui ketika ingin melakukan pembagian rata. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak menduka bahwa pembagian 1 banding 2 itu tidak adil. Seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi awas, jadi jangan berkata dalam hati setiap ahli waris, pembagian 1 banding 2 itu tidak adil. Jangan berkata seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Dan yang kedua syaratnya, harus dengan sukarela. Harus dengan keikhlasan dari pihak yang lebih besar. Khususnya pihak laki-laki. Artinya pihak laki-laki ini memberikan keikhlasan sukarela kepada yang perempuan atau adiknya. Misalkan seperti ini. Yaudahlah, seperti seorang kakak berkata, Yaudahlah, saya sudah mempunyai rumah yang banyak. Ini saya bagi rata aja adil. Seperti itu. Jadi ada keikhlasan dari pihak yang lebih besar. Dan juga harus diperhatikan, tidak ada paksaan. Artinya yang perempuan berucap kepada kakaknya yang laki-laki, Yaudahlah, kakak gak usah mengambil dua bagian lah. Kakak kan sudah banyak uangnya, sudah banyak rumahnya. Ya, tidak seperti itu. Jadi yang pertama, tidak menduga bahwa pembagian 1 banding 2 itu tidak adil. Jangan menduga seperti itu. Karena ini ketentuan Allah SWT. Dan yang kedua, harus dari sukarela, keikhlasan dari pihak yang lebih besar. Artinya seorang anak laki-laki yang berkata bahwasannya, Harta tersebut yang saya bagikan sudah saya ikhlaskan, kita bagi rata saja. Jadi memang ada keikhlasan. Dan itu termasuk babsuluh, kedamaian. Dan itu diperbolehkan. Nah, Pak Ustadz tadi kan kita sudah bahas soal warisan ya, berupa harta. Bagaimana dengan hutang? Apakah juga bisa diwariskan? Oh, yang namanya hutang, itu tidak bisa diwariskan. Yang namanya warisan itu biasanya harta ya, bukan tanggungan. Seperti itu. Ya, jadi seseorang yang meninggal ya maksudnya, kemudian mempunyai hutang ya. Bagaimana, apakah ini diwariskan kepada anak-anaknya yang akan membayarkan? Kalau kita berbicara secara syariat, tidak seperti itu. Oke, jadi tidak. Jadi penyelesaiannya akan urung rembuk lagi begitu ya untuk permasalahan hutang. Bukan diwariskan kepada anak-anaknya. Ya, tapi ketika seorang tua meninggal ya, Allah berkata, sebelum pembagian warisan harus diselesaikan hutang orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tua tersebut masih mempunyai harta. Jadi harus diselesaikan. Jangan dibagikan warisan sebelum apa? Sebelum hutang-hutang orang tuanya terselesaikan. Jadi kan ketika meninggal ada namanya proses pengurusan jenazah ya. Ada misalkan orang tuanya butuh mempunyai hutang. Nah, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum adanya pembagian warisan. Seperti itu. Oke, paham jadinya ya Pak Ustadz. Jadi ketika ada misalnya orang tua meninggal, diselesaikan dulu permasalahan hutang. Baru setelah ada sisanya dari pembayaran hutang-hutang ini barulah dibagi dengan prinsip syariah. Dimana anak laki-laki bagiannya adalah dua kali dari anak perempuan. Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan. Pak Ustadz Farhan Faris telah bergabung di Kompas Bisnis. Semoga ilmunya ini juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz.